Hai hai di video kita kali ini bu guru akan membahas mengenai sistem koordinasi yaitu bagian pertama membahas sistem saraf mari kita belajar bersama pada kali ini kita akan membahas peta konsepnya terlebih dahulu ya yaitu tentang sistem koordinasi manusia dibagi menjadi tiga bagian ada sistem saraf sistem hormon atau endokrin dan juga sistem indera pada sistem saraf kita akan membahas struktur sistem saraf jenis sistem saraf dan gangguan sistem saraf sedangkan untuk endokrin atau sistem hormon kita akan mempelajari struktur sistem hormon jenis sistem hormon dan juga gangguan sistem hormon nah pada bagian ketiga yaitu sistem indera kita akan mempelajari struktur dan jenis sistem indera serta gangguan-gangguan pada sistem indera pernah enggak kamu bermimpi bermimpi itu kadang-kadang menyenangkan kadang juga menyedihkan otak yang bermimpi memutar kembali dengan cepat kejadian-kejadian yang belum lama terjadi nah otak menyimpan kejadian-kejadian yang sangat bermakna di dalam bang ingatan dan membuang yang lain walaupun yang bermakna itu tidak jelas bagi sang pemimpi mimpi-mimpi sering terjadi pada tingkat yang dalam dan kadang-kadang berada di bawah inti ketidaksadaran begitulah otak di dalamnya terdapat berbagai rahasia kesadaran pemikiran-pemikiran, pertimbangan, kecerdasan, ingatan, bahasa dan aspek-aspek lain keunikan manusia dan kemanusiaan yang unik bagaimana sistem saraf dapat mengatur semuanya? sistem saraf menjadi jaringan komunikasi bagi manusia saraf membawa pesan dari dan ke dan memberi tahu bahkan melakukan koordinasi mari kita pelajari bersama-sama struktur sistem saraf neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh dan melalui rangsangan listrik secara cepat nah komponen sistem saraf terdiri dari sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi nah untuk bereaksi terhadap rangsangan diperlukanlah 3 komponen yaitu reseptor, sistem saraf, dan juga efektor ini adalah gambar struktur neuron atau sel saraf bisa kita perhatikan ya berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi 3 ada neuron sensorik atau neuron overhand ada neuron motorik atau neuron efektor dan juga ada neuron asosiasi nah berdasarkan tempatnya, neuron asosiasi dibedakan menjadi 2 ada neuron konektor, ada neuron adjustor nah impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar kemudian dibawa oleh neuron atau selangkaian tulsa elektrik yang menjalari serabut saraf kita ingat gambar yang tadi ya, yang sebelumnya seperti kita ketahui bahwa gerakan itu ada 2 macam ada yang sadar atau refleks kalau sadar, gerakan yang terjadi disengaja atau disadari sedangkan refleks tidak sengaja atau tidak disadari impuls akan menyebabkan terjadi gerakan kita lihat nih, ada gerak sadar, impuls, reseptor atau indras, saraf sensorik, otak, saraf motor, lalu efektor atau otot nah untuk gerak refleks dia tidak ke otak ya tapi ke sengseng tulang belakang akibatnya ada perbedaan muatan sel saraf perbedaan muatan sel saraf ini menyebabkan impuls merambat ke sepanjang akson menuju sinapsis selanjutnya adalah jenis sistem saraf sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia untuk melayani tubuh dengan berbagai macam cara sistem saraf berfungsi sebagai peninjau bagi tubuh dan pengumpul informasi tentang dunia di luar maupun di dalam tubuh kita selain itu juga berfungsi sebagai pusat komunikasi umum pusat pemetaan strategis dan sebagai pembuat keputusan dalam sesuatu yang dilakukan oleh tubuh kita nah guys coba lihat ini adalah gambar dari sistem saraf pusat sistem saraf pusat adalah bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf ada otak besar, talamus, korpus, hipotalamus, jembatan farol, otak kecil, hipofisis, dan lain sebagainya nah sistem saraf pusat ini berfungsi menerima semua rangsangan rangsang saraf dari luar tubuh atau dari dalam tubuh nah sistem saraf juga bisa bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi sistem saraf pusat terdiri atas otak kemudian otak ini terdiri atas dua belahan yaitu otak kiri dan otak kanan otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan dan otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri lalu otak ini jadi empat bagian yaitu ada otak besar cerebrum, otak tengah, otak depan, otak kecil atau cerebrum, dan juga sum-sum lanjutan yang kedua sum-sum tulang belakang atau medula spinalis ini terdapat di dalam rongga tulang belakang fungsinya sebagai penghubung impuls dari dan ke otak memberi kemungkinan gerak refleks dan medula spinalis bagian luar berwarna putih dan bagian dalamnya kelabu lihatlah gambar sum-sum tulang belakang berikut ini yang bagian B adalah sistem saraf tepi sistem saraf tepi merupakan saraf-saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat nah sistem saraf tepi ini ada saraf sadar dan juga tak sadar untuk saraf sadar disebut dengan saraf somatis ini kita bisa lihat ya rangsangan disampaikan ke pusat resektor yaitu ke pusat motoris pada cerebrum inilah gambarnya dan yang kedua adalah sistem saraf tidak sadar atau otonom saraf otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak tapi sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam berdasarkan sifat kerjanya saraf otonom dibedakan menjadi dua yakni parasimpatik dan simpatik apasajakah itu silahkan kita lihat pada gambar berikut ini selanjutnya adalah gangguan atau kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf yang pertama adalah epilepsi, ada meningitis, ada encefalitis, ada neuritis, ada rasa baal atau kebas dan kesemutan ada juga epilepsi atau ayan, ada alzheimer, ada gegar otak, ada stroke, ada amnesia, ada parkinson, dan juga poliomialitis dan lain sebagainya kesimpulan atau rangkuman dari pelajaran kita kali ini adalah ada sembilan hal yang perlu kita pahami semoga materi tentang sistem saraf ini boleh menambah pengetahuan kita sehingga aplikasinya pastinya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita terlebih menjaga kesehatan sel saraf tubuh kita terima kasih untuk perhatiannya jangan lupa ya like, subscribe, dan subscribe